Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan masih semangat belajarnya walaupun dalam keadaan seperti saat ini Materi hari ini adalah tentang interaksi sosial Dimana materi hari ini yaitu interaksi sosial dan pengaruh interaksi sosial adalah lanjutan materi dari materi sebelumnya yaitu interaksi antar ruang dan pengaruhnya Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dengan individu individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok Interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain atau teman Kita lanjut yaitu Ciri-ciri interaksi sosial Yang pertama Yang pertama yaitu pelaku minimal 2 orang Proses interaksi tidak akan terjadi ketika interaksi tersebut hanya terjadi 1 orang saja Karena proses interaksi baru akan terjadi jika terdapat minimalnya 2 orang atau 2 pelaku atau lebih Yang kedua yaitu memiliki simbol Proses interaksi sosial melibatkan komunikasi atau disini memiliki simbol maksudnya yaitu memiliki komunikasi Contohnya bahasa Jadi setiap kita melakukan komunikasi pasti kita menggunakan bahasa Baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah Jadi setiap komunikasi atau setiap interaksi dengan orang lain kita memiliki simbol yaitu bahasa yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain Yang ketiga yaitu ada dimensi waktu Maksudnya disini adalah interaksi sosial bisa terjadi sesuai waktunya yaitu bisa terjadi masa lampau masa kini maupun masa yang akan datang Jadi interaksi itu memiliki dimensi waktu ada tiga hal yang dimiliki dimensi waktunya yaitu dimensi waktu yang masa lampau masa kini maupun masa yang akan datang Yang keempat yaitu memiliki tujuan Setiap para pelaku melakukan interaksi atau setiap orang atau setiap individu maupun kelompok yang akan melakukan interaksi pasti memiliki tujuan dalam menjalankan dalam menjalin interaksi sosial Contohnya disini kalian ingin meminjam catatan kepada teman kalian berarti kalian akan melakukan interaksi sosial dengan tujuan meminjam buku catatan teman kalian yang ketinggalan materi-materi sebelumnya Jadi setiap interaksi itu pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu tergantung dari individu atau kelompok yang akan melakukan interaksi tersebut Yang kedua yaitu Maksud saya, maksud ibu syarat interaksi sosial ada dua yaitu kontak sosial dan komunikasi Kontak sosial disini Maksudnya adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang maupun kelompok dalam melakukan interaksi sosial Jadi syarat interaksi sosial itu ada dua macam Yaitu yang pertama kontak sosial Artinya kontak sosial adalah Sambil selingannya Nah ya Setiap ibu memberikan pengertiannya Kalian tolong dicatat Dibulangin Kontak sosial yaitu Sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam melakukan proses interaksi Baik itu interaksi dengan kelompok maupun interaksi dengan link dengan individu Kontak sosial itu dibagi menjadi dua Yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder Kontak sosial primer merupakan hubungan timbal balik antar individu ataupun kelompok yang terjadi secara langsung atau tatap muka Misalnya berbicara secara langsung berjabat tangan Berarti itu kontak sosial secara primer Yang kedua yaitu kontak sosial secara sekunder Nah kontak sosial secara sekunder itu yaitu hubungan timbal balik Tolong dicatat lagi Kontak sosial secara sekunder yaitu atau kontak sosial sekunder yaitu hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara Jadi ada perantaranya Di sini kontak sosial sekunder itu kita bagi menjadi dua Kontak sosial sekunder langsung dan kontak sosial sekunder secara tidak langsung Kontak sosial secara sekunder di sini yaitu kontak sosial yang terjadi secara langsung bisa melalui media sosial Jadi yang kita lakukan ini yang kita lakukan interaksi yang kita lakukan ini adalah kontak sosial sekunder secara langsung karena kita melalui aplikasi atau melalui media sosial yaitu melalui YouTube dan menggunakan PowerPoint Jadi ini adalah kontak sosial sekunder secara langsung Sedangkan yang kedua yaitu kontak sosial sekunder secara tidak langsung yang terjadi melalui perantara dan tidak langsung diterima oleh yang bersangkutan Contohnya saat kalian mengirim barang atau saat kalian membeli barang kalian kan tidak langsung berinteraksi dengan penjualnya barang itu pasti si penjual pasti akan mengirim barang itu melalui jasa ekspedisi dan jasa ekspedisi kemudian akan mengirim ke kalian atau kalian ingin mengirim surat surat itu pasti kalian mengirim kalian mengirim melalui kantor pos berarti kalian menggunakan interaksi kontak sosial sekunder secara tidak langsung paham ya sampai sini ya jadi bulannya ya syarat interaksi sosial itu ada dua yaitu kontak sosial dan kontak sosial itu dibagi menjadi dua yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder sedangkan kontak sosial sekunder itu sendiri dibagi menjadi dua lagi yaitu kontak sosial sekunder secara tidak langsung maupun sekunder secara langsung yang kedua yaitu komunikasi Komunikasi di sini yaitu suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain Yang terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya Komunikasi dapat dibedakan menjadi dua lagi Jadi komunikasi itu dibedakan menjadi dua juga Komunikasi verbal sama komunikasi non-verbal Komunikasi verbal yaitu komunikasi secara lisan seperti berbicara langsung Itu komunikasi verbal Dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal yaitu komunikasi menggunakan simbol-simbol atau gagstur tubuh Contohnya kita ingin menyapa teman kita yang di halaman kita hanya melambekan tangan Berarti itu termasuk komunikasi non-verbal Kita hanya menggunakan anggota tubuh kita saja Sedangkan komunikasi verbal yaitu komunikasi secara langsung dan kita menggunakan bahasa Paham disini ya Kita lanjut Kita lanjut yaitu proses interaksi sosial Proses interaksi sosial disini dibagi menjadi dua yaitu Proses interaksi sosial secara langsung Dan proses interaksi sosial secara tidak langsung Contoh proses interaksi sosial secara langsung Yaitu proses yang terjadi ketika kalian berinteraksi dengan teman sebangku kalian Berarti itu terjadi secara langsung tanpa ada berantara Atau proses interaksi yang kalian lakukan dengan guru kalian di dalam kelas Atau yang ustaz ataupun ustazah kalian Itu adalah proses secara langsung Sedangkan yang kedua yaitu Proses interaksi secara tidak langsung Yaitu proses yang terjadi melalui perantara seperti kita Seperti ibu dan kalian Itu adalah proses interaksi secara tidak langsung Kita ibu dan kalian memiliki interaksi Tetapi kita menggunakan sebuah media Atau sebuah perantara Jadi intinya Proses interaksi itu Proses interaksi itu Proses interaksi sosial itu terjadi Antara perantara Ataupun dengan Tidak menggunakan perantara Jadi secara langsung berarti kita Berinteraksi tanpa menggunakan perantara Sedangkan secara tidak langsung Berarti kita berkomunikasi Menggunakan perantara Jadi intinya seperti itu saja ya Setiap penjelasan ibu Ibu mohon kalian catat Karena tidak semua Yang ibu jelaskan Yang ibu ucapkan disini Ada dicantumkan di powerpoint Jadi setiap apa yang ibu jelaskan Tolong kalian catat Yang selanjutnya yaitu Faktor pendorong interaksi sosial Yang pertama Yaitu imitasi Imitasi adalah Kalau di buku kalian Imitasi adalah Tindakan seseorang Untuk meniru Orang lain Baik melalui sikap Penampilan Ataupun gaya hidup Ataupun perilaku orang lain Contohnya Seorang Dok Anak Bercita-cita Ingin menjadi dokter Dan Dan anak itu pun Berpendampilan Seperti Layaknya dokter Itu imitasi Contoh yang kedua Yaitu Kalian Mengikuti Gaya-gaya Idola kalian Baik tulang rambutnya Cara bicaranya Ataupun Cara berpakaiannya Berarti kalian Sedang melakukan Interaksi sosial Yaitu Imitasi Bisa dibedakan disini ya Yang kedua Yaitu Identifikasi Eh maaf Maksud ibu Yang kedua adalah Sugesti Sugesti adalah Suatu pendapat Atau pandangan Dan sikap Yang diberikan Orang lain Dan diterima Oleh pihak Lain Sehingga Orang tersebut Mengikuti pandangan Atau pengaruh Orang tersebut Sedangkan di tempat Kalian Kurang lebih sama ya Artinya ya Jadi pengaruh Ataupun pandangan Sikap Yang diberikan individu Terhadap orang lain Kemudian diterima Ditoruti Dan dilaksanakan Dengan Tanpa Berpikir Rasional Contohnya disini Roni merasa Kasihkan Ketika Mengetahui Temannya sakit Nah itu Eh maaf Salah Itu simpati Yang tadi ya Itu yang Di Ketiga Ini contoh Sugesti Contoh sugesti Disini Kalian terpengaruh Dengan Dengan Televisi Atau Media sosial Sehingga Membuat penonton Melakukan Sesuatu Tindakan Berdasarkan Tayangan Yang ditampilkan Contoh mudahnya Sini gini Saat kalian ke dokter Kalian Pasti akan Dianjurkan Untuk Meminum Obat Dan Secara tidak langsung Dibawa Secara Sugesti Kalian pasti akan Mengikuti Anjuran dokter Tersebut Untuk Minum Obat Dan Melakukan Hal-hal Yang Hal-hal Yang Diwajibkan Oleh Dokter Sebut Untuk Untuk Agar Kalian Cepat Sumbuh Dari penyakitnya Nah itu adalah Sugesti Jadi Sugesti disini Adalah Pengaruh Orang lain Terhadap Kita Dan kita Dengan Tanpa Berpikir Rasional Kita Akan Mengikuti Anjuran Tersebut Ya Contohnya Tadi itu Setiap Kita Sakit Pasti Kita Kedokter Dan Saat Kita Kedokter Pasti Si dokter Itu Memberikan Kita Atau Memberikan Kita Resep Dan Kemudian Resep Itu Secara Tidak Langsung Pasti Kita Minum Obat Obat Tersebut Pasti Kita Minum Nah itu Adalah Sugesti Jadi Bisa Dipahami Yang ketiga Adalah Yang Buku Kalian Adalah Identifikasi Identifikasi Adalah Upaya Yang Dilakukan Seorang Individu Untuk Menjadi Sama Atau Mirip Jadi Suatu Dorangan Untuk Menjadi Identik Atau Sama Dengan Orang Lain Proses Identifikasi Memerlukan Suatu Figur Yang Ideal Bagi Pelakunya Contohnya 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 Sini Di buku Kalian Tidak Ada Contohnya Contohnya Sini Yaitu Seorang Pria Asal Indonesia Yang Pernama Adam Jackson Secara Keseluruhan Menyerupai Sosok Sang Idola Jadi Disini Identifikasi Itu Kalau Di Buku Kalian Tidak Ada Contohnya Tapi Disini Ibu Akan Memberikan Contoh Yang Tadi Itu Jadi Seorang Pria Asal Indonesia Yang Bernama Adam Jackson Itu Secara Keseluruhan Menyerupai Sosok Sang Idola Jadi Kalau Kalian Identifikasinya Misalnya Kalian Mengidolakan Suatu Artis Secara Langsung Kalian Misalnya Ingin Mengubah Nama Kalian Mirip Seperti Artis Saudara Kalian Termasuk Identifikasi Kita Lanjut Ke Empat Yaitu Simpati Simpati Yang Ibu Sudah Kasihkan Contoh Yaitu Simpati Rasa Tertarik Pada Orang Lain Atau Memproses Kewajiban Kejiwaan Apabila Seseorang Individu Merasa Tertarik Pada Orang Lain Atau Sekelompok Orang Disini Contohnya Kita Merasa Kasian Ketika Teman Kita Sakit Kita Merasa Kasian Ketika Suatu Wilayah Terjadi Gempa Bumi Rasa Simpati Faktor Pendorong Interasi Sosial Simpati Contohnya Ketika Kita Melihat Korban Bencana Alam Dan Kita Merasa Ingin Membantunya Simpati Empati 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 Simpati Simpati Berbeda Simpati Hanya Perasaan Kasian Empati Empati Kepedulian Simpati Rasa Kasian Atau Rasa Tertarik Melalui Perasaan kalian, sedangkan empati itu kalian sudah melakukan kepedulian, contohnya sini adalah pengertiannya adalah empati adalah kepedulian terhadap orang lain atau kelompok lain yang ditandai dengan tindakan nyata, jadi perbedaan simpati dengan empati yaitu, kalau simpati itu kalian masih merasakan kasihan, tapi belum ada tindakan nyata sedangkan empati itu kalian sudah merasakan kasihan dan kalian melakukan tindakan, misalnya menolong kepercayaan bencana alam, berarti kalian mempunyai sikap yang simpati dan sikap yang empati, jadi perbedaannya di sini satu, yaitu simpati dan empati yaitu, simpati itu hanya kasihan tanpa melakukan tindakan, sedangkan empati, kasihan dan melakukan sebuah tindakan bisa contohnya menolong bisa contohnya memberikan bantuan ya, itu jadi itu adalah faktor pendorong interaksi sosial baik, kita lanjut ke materi berikutnya, eh, ke slide terakhir yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi dua yaitu asosiatif dan disosiatif asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah ke hal-hal yang positif oke sedangkan disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah ke hal-hal negatif contoh asosiatif di sini adalah kerjasama kerjasama adalah suatu kegiatan atau suatu usaha yang dilakukan individu dengan individu lain ataupun kelompok dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu sedangkan akomodasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan individu ataupun kelompok untuk melerai sebuah pertakean atau sebuah perkelahian sedangkan asimilasi adalah bentuk interaksi sosial melalui penyesuaian diri contohnya jika kalian berada di tempat yang berbeda dengan asal tempat kalian dengan secara tidak langsung kalian pasti akan melakukan penyesuaian itu adalah pengertian dari asimilasi sedangkan yang keempat yaitu akulturasi yaitu bentuk sosial bentuk interaksi sosial yang dilakukan terhadap percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi jadi bisa kalian artikan ya disini ibu ulangin kalian ibu tolong tolong kalian catat yaitu bentuk interaksi asosiatif yang mengarah ke hal-hal negatif mengarah ke hal-hal positif yaitu yang pertama kerjasama kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan akomodasi yaitu bentuk interaksi yang dilakukan seorang individu ataupun kelompok untuk melarai sebuah pertikaian atau perkelahian yang ketiga yaitu asimilasi asimilasi itu bentuk interaksi dimana kalian harus atau wajib menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sedangkan akulturasi yaitu pencampuran dua budaya yang dilakukan dan saling mempengaruhi sedangkan yang ke bentuk interaksi sosial berikutnya yaitu disesoi disosiatif yaitu bentuk interaksi yang terjadi mengarah ke hal-hal negatif contohnya pertikean persaingan kontrak prevensi dan pertentangan pertikean disini maksudnya yaitu perkelahian antar individu ataupun individu lainnya ataupun antar kelompok dengan kelompok yang kedua yaitu persaingan persaingan disini persaingan yang negatif ya nak ya jadi sebuah perlombaan jika dilaksanakan atau dilakukan secara tidak sportif maka akan maka persaingan tersebut mengarah ke disosiatif yang berikutnya yaitu kontra kontravensi ini juga bentuk dari bentuk dari disosiatif kontravensi disini adalah perasaan yang tidak suka jadi kontravensi disini jika kalian melakukan interaksi dengan orang lain tetapi perasaan kalian tidak suka dengan orang itu tapi kalian tetap melakukan interaksi sosial nah itu adalah kontravensi sedangkan pertentangan yaitu pertentangan ini kurang lebih dengan pertikan kurang lebih dengan pertikan dan kurang lebih dengan contohnya pertelahian itu termasuk pertantangan dan pertikan jadi mungkin sekian dulu materi hari ini yaitu materi tentang interaksi sosial dan bentuk interaksi sosial ibu tutup pelajaran hari ini kita sambung lagi dengan materi berikutnya jangan lupa jaga kesehatan selalu baca materinya setiap ada tugas tolong dikumpulkan dengan cepat karena akan mempengaruhi nilai rapor kalian oke ibu tutup wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.